Puskupan Agung Semarang mengaturkan terima kasih kepada Romo Andri atas perjuangan, atas pemberian diri yang luar biasa untuk Puskupan Agung Semarang. Terima kasih pula kepada Romo-Romo Buder Frater MSF atau Kongregasi Keluarga Kudus yang telah mempersembahkan Romo Andri untuk Puskupan Agung Semarang. Sungguh kami berterima kasih atas kiprahnya, atas kontribusinya, meskipun kurang dari tiga tahun namun sungguh-sungguh telah memberikan yang terbaik dan sangat banyak sekali untuk Puskupan Agung Semarang. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santa Peran Maria Ratu Rosario Suci Randusari Katedral. Berkah Dalam Perayaan Eka Risti pada pagi ini akan dipimpin oleh Romo Andriastri Adi Kurniawan MSF. Hari ini merupakan hari raya penampakan Tuhan tahun liturgi B dengan tema Siap menjadi terang bagi sesama. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Eka Risti ini. Bapak-Ibu dan Saudara-Saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dan adik-adik, baik yang hadir di dalam Gereja Katedral ini, maupun Anda yang mengikuti perayaan Eka Risti secara streaming, manapun Anda berada, juga yang mengikuti perayaan Eka Risti melalui siaran radio, saya mengucapkan selamat pagi dan berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalem. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, rasa syukur, dan penuh dengan harapan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perayaan Eka Risti. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta, kasihalah, dan persekutuan Roh Kudus, besertamu dan sertamu juga. Bapak-Ibu bersama seluruh Gereja, hari ini kita merayakan penampakan Tuhan. Supaya pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah. Kita mohon ampun pada Allah yang Maha Rahim. Marilah kita berdoa. Kita satukan doa-doa kita dengan doa seluruh gereja. Allah Bapak yang Maha Kuasa, pada hari ini engkau telah mewahyukan Putra Tunggalmu kepada bangsa-bangsa melalui bimbingan bintang. Semoga kami yang telah mengimani engkau, kelak kau perkenankan memandang wajahmu yang penuh kemuliaan, seturut bimbinganmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat cerita dalam bacaan Injil. Allah berbicara kepada orang-orang majus melalui tanda-tanda alam. Melalui apa? Bintang. Dalam banyak sumber, dipercaya bahwa orang-orang majus ini adalah orang yang memiliki pengetahuan di bidang perbintangan. Mereka juga seringkali disebut dengan ahli nujum. Artinya apa? Artinya Allah berbicara kepada orang-orang majus ini melalui bahasa mereka setiap hari. Allah tidak berbicara kepada mereka melalui sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa, yang heroik. Tetapi Allah berbicara kepada orang majus melalui bahasa mereka setiap hari. Apa yang mereka geluti setiap hari. Maka artinya apa lebih dalam lagi? Berarti orang majus ini memiliki kepekaan menangkap pembicaraan Allah, maksud Allah. Karena sesuatu yang mereka hidupi setiap hari. Dan mereka menemukan bahwa Allah berbicara kepada mereka. Ada kepekaan. Sertai dengan keterbukaan hati, kerendahan hati, lalu menangkap apa yang dibicarakan oleh Tuhan, oleh Allah. mencari dan kemudian menemukan. Para majus bersuka cita karena dapat melihat dan menjumpai Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan nyata. Buahnya apa? Mereka pulang dengan penuh suka cita. Nyembah memberi persembahan pulang dengan penuh suka cita. Dan saya yakin, pasti kabar gembira suka cita itu juga dibagikan oleh orang majus kepada banyak orang supaya semakin banyak orang merasakan suka cita yang sama yang mereka alami. Orang majus. Sementara kita lihat bagian lain. Herodes beserta seluruh Yerusalem terkejut mendengar pertanyaan dan cerita orang majus tentang Raja Yahudi yang baru. Heran dan terkejut. hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. kemudian Herodes memanggil ahli Taurat. Bukankah ahli Taurat pemuka-pemuka agama ini biasa dengan nubuat para nabi. Tapi heran seluruh Yerusalem terkejut menunjukkan bahwa sekali lagi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dapat dikatakan mereka kehilangan kepekaan akan cara-cara Tuhan berbicara kepada manusia. parahnya justru hal itu mereka tanggapi sebagai sebuah ancaman. Dua narasi dari beberapa tokoh yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih kita sudah memasuki tahun baru 2021. Kita meninggalkan tahun 2020 penuh dengan perjuangan. Ada kesedihan, kecewaan karena kehilangan kesempatan, kehilangan orang-orang yang dicintai. Ada perasaan marah karena belum bisa menangkap kehendak Allah dalam peristiwa yang tidak mudah itu pandemi. Tetapi saya juga sangat yakin akhir penghujung 2020 ada syukur karena percaya bahwa Tuhan masih mendampingi, menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, saya juga sangat yakin di awal tahun ini pasti Anda semua memiliki membangun harapan. Memiliki cita-cita keinginan yang baik. Optimisme. saya yakin bahkan ada yang mengadakan webinar berbagi tentang New Year Resolution. Apa resolusi saya di tahun baru ini? Saya yakin membangun harapan adalah salah satu ciri umat beriman. Maka pada kesempatan yang penuh rahmat ini melalui bacaan Injil, melalui pengalaman kita di tahun 2020, kita sebagai umat beriman diundang untuk menemukan cara-cara Tuhan berbicara kepada kita melalui pengalaman setiap hari. Juga melalui pengalaman-pengalaman yang secara manusiawi tidak menyenangkan. Tidak masuk akal. Sekali lagi kita diundang, diingatkan untuk terus-menerus menemukan cara Tuhan bagaimana kita membangun menghidupi kepekaan. supaya dapat menemukan kehendak Tuhan, cara Tuhan berbicara kepada kita melalui pengalaman-pengalaman setiap hari yang sederhana-sederhana. Tidak harus selalu melalui pengalaman yang spektakuler, yang hebat, luar biasa, dan heroik. Maka seperti orang majus, dibutuhkan kepekaan rohani, kerendahan hati dan keterbukaan untuk mencari, menemukan, mengiyakan, melaksanakan kehendak Allah. Sebenarnya melalui peristiwa ini, melalui peristiwa itu, melalui perjumpaan dengan orang ini, melalui perjumpaan dengan orang itu, Allah mau berbicara apa kepada kita. dan dengan demikian, saya percaya, kalau kita bisa menemukan kehendak Allah, akan tumbuh harapan. Iman akan menumbuhkan harapan. Dan harapan itu nyata, bisa dilihat, diusahakan secara nyata, melalui doa dan karya-karya kita. Mengapa? Bukankah ketika kita berdoa, ketika kita berkarya, bekerja, melayani, dan sebagainya, kita berharap sesuatu yang baik akan terjadi di masa yang akan datang. Baik itu bagi diri kita, keluarga kita, komunitas kita, maupun paguyuban kita. harapan nyata dalam doa dan karya. Harapan tumbuh ketika orang percaya bahwa Allah menyertai kita. Harapan tumbuh ketika kita dapat menemukan kehendak Allah dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus kita akan melanjutkan dengan berkat untuk anak-anak. Silahkan adik-adik menyiapkan diri dimanapun adik-adik berada. Alah Bapak yang maha baik berkatilah anak-anakmu ini supaya tumbuh dalam iman dan kepribadian yang matang. Banggakan keluarga, masyarakat, gereja, dan bangsa. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Boga apa yang mereka harapkan, mereka cita-citakan engkau berkati dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Alah Bapak kami engkau telah menerangi kami dengan cahayamu. Semoga engkau tetap berkenan untuk menyertai kami dan memimpin jalan hidup kami setelah kami dikuatkan oleh santapan surgawi ini hingga kami dapat menuju tanah air surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini terutama kepada semua petugas liturgi. Jangan lupa saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Bahru. Tetap semangat bangunlah harapan jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu kita semua yang hadir di tempat ini dan juga Anda semua dimanapun Anda berada keluarga kita komunitas kita karya-karya dan pekerjaan kita harapan niat baik optimisme kita dan siapa saja yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dibimbing dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita dutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.